Jenasah Michelle Kurisi Endoga tiba di RSUD Wamena dijemput dan diantar langsung oleh aparat gabungan TNI Polri bersama keluarga besar Silokarno Doga, Kamis, 31 Agustus 2023, pukul 15.25. Dandim 1702 Jayawijaya Letkol CPN Adhenius Murib menjelaskan, Michelle Kurisi Endoga diperkirakan Senin yang lalu dibunuh dan informasi sudah beredar melalui media sosial, namun para pelakunya tidak diketahui hingga sekarang dan hanya mendapat informasi dari pihak keluarga dibilang kejadiannya di daerah Kimbin Atas. Tidak ada kepastian sehingga kita mencari informasi dan kita mengarahkan dari Polres maupun TNI Komunikasi untuk mencari di mana keberadaan jenazah tersebut, jelasnya. Kata Dandim, mencari Michelle Kurisi Endoga bukan hanya aparat tetapi bersama keluarga besar satu distrik Silokarno Doga, sampai dengan tadi pagi baru dapat informasi. Saya mendapat telpon dari keluarga almarhum, di mana Michelle Kurisi Endoga sudah ditemukan oleh keluarga di daerah Jalan Baru atas daerah Maki, kata Dandim. Berdasarkan itu kami fasilitasi kendaraan Kodim 3 mobil, dari Polres juga 4 mobil dengan semua perangkat. Kami pergi ke lokasi tersebut dengan jalan yang kurang bagus lewat wame naik ke atas bersama dengan keluarganya, sambungnya. Sepanjang jalan, kata Dandim, pihaknya menemukan bukti jaket korban, dan kemudian jasad korban pun ditemukan yang ditutup dengan daun. Kita temukan jam 12.30 Witt, lalu setelah oleh TKP kami bawa ke RSUD Wamena untuk melaksanakan pembersihan dan visum, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!